Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian dari Polres Magetan, Sabtu siang melakukan pemeriksaan atau pengecekan kelayakan armada bus angkutan lebaran arus mudik tahun 2023 di Terminal Mauspati. Satu persatu bus yang masuk di Terminal Mauspati dilakukan pemeriksaan mulai dari kemudi, kondisi rem dan lampu penerangan, kondisi ban, hingga perlengkapan lainnya. Saat melakukan pemeriksaan atau pengecekan, petugas menemukan satu armada bus yang tidak layak jalan, sehingga bus tersebut harus ditunda terlebih dahulu perjalanannya. Sedangkan armada bus yang sudah dilakukan pemeriksaan atau pengecekan dan sudah dinyatakan layak jalan, selanjutnya oleh petugas dilakukan penempelan stiker. Bisa diketahui sendiri, itu pemeriksaan mulai dari bannya, kemudian kemudian lampunya, kemudian setirnya, dan lain-lainnya dari teman-teman pengusian untuk dilaksanakan projek. Ada satu kendaraan tadi yang tidak lainnya, jadi ditunda, diinformasikan nanti untuk AKBP, nanti diinformasikan ke Provinsi Jawa Timur. Kemudian AKBP, itu nanti akan diinformasikan kepada Kementerian Perhubungan, apakah nanti benda lanjuti, apakah nanti mau diselanya untuk perizinannya yang mau diselesaikan. Pemeriksaan atau pengecekan armada bus ini guna memastikan keselamatan penumpang dalam perjalanan, sebab diprediksi arus mudik lebaran tahun 2023 akan lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Terima kasih telah menonton!